hai oke kembali lagi bersama aku di channel ladies on halo oke udah lama aku upload ya teman-teman dan hari ini aku upload aku mau bahas gimana sih dan kenapa sih bulu kusing kita tuh rontok gitu ya semua teman-teman semua yang punya kucing pasti ngalamin hal seperti itu kayaknya disini aku mau bahas masalah apa bumbu kucing yang rontok penyelamannya apa dan solusinya untuk mengurangi rontok itu apa gitu tapi sebelum kita lanjut aku mau ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe like dan komen dan share juga aku ucapkan banyak terima kasih yang selalu dukung channel aku dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe di like di komen dan di share karena satu subscribe dari teman-teman semua sangat berharga buat channel ini dan subscribe itu gratis teman-teman jadi nggak ada ruginya buat di subscribe Oke kita lagi lagi jadi yang pertama penyebab rontoknya bulu kucing kita itu bisa juga kita lihat dari usianya juga teman-teman ya jadi dari usia juga bisa menyebabkan bulu kucing kita itu rontok gitu jadi nanti dia di usia dari anak-anak atau kita menjelang dewasa dia pasti rontok namanya pertukaran bulu ya dan nanti dari dari dewasa ke lansia atau ke tua ya tua pasti rontok juga itu juga bisa menyebabkan rontok juga teman-teman terus yang kedua bisa juga dari dia lagi musim kawin atau birahi teman-teman jadi birahi juga bisa menyebabkan bulu kucing kita itu rontok gitu terus ya ketiga itu bisa juga dari faktor makanan teman-teman jadi kalau misalnya kita kasih kucing kita tuh makanan yang yang standar ya yang murah ya otomatis bulunya pasti rontok gitu makanya kalau mau bagus dikasih makanan yang bermerek aja ya teman-teman terus yang keempat bisa juga dari dia habis melahirkan gitu jadi biasanya tuh kucing habis melahirkan biasanya ada juga yang rontok tapi ada juga yang nggak rontok gitu ya lihat kucingnya juga sih gitu terus yang kelima itu bisa juga dari penyakit gitu jadi penyebab rontoknya bulu pada kucing itu bisa juga dari penyakit seperti jamuran bisa teman-teman bisa rontok bulu kucing kita juga bisa terus seperti skabies atau kutuan mungkin makanya diusahain kucing teman-teman semua itu rajin diperhatikan ya kalau misalnya jamuran ya diobatin jamurnya kutuan diobatin biar nggak menyebabkan rontok dan terus gimana sih caranya untuk mengatasinya gitu biar rontoknya nggak terlalu gitu jadi aku ada saran nih buat teman-teman semua jadi seperti yang tadi bisa bisa juga disembuhkan dari makanan ya jadi teman-teman semua ganti makanannya yang agak pemerek sedikit ya terus dia yang khusus untuk bulu gitu biar nanti bulunya nggak nggak terlalu rontok lagi terus sering diperhatikan seperti yang tadi aku bilang tuh kutunya kalau dia kutuan ya diobatin gitu entah mandi kutu tadi aja jamuran dibuat mandi jamur gitu gimana biar sembuh sakitnya biar nggak rontok bulunya terus yang terakhir ada salahnya dikasih obat dikasih suntik vitamin E vitamin E itu teman-teman datang aja ke dokter ewan nanti suruh suntik vitamin E bagus buat pertemuan bulunya gitu aku rasa video ini sampai disini aja dan aku mau ucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah pada subscribe udah support channel ini dan selalu dukung channel ini dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe di like di komen agar kalian yang pertama bisa tahu video-video terbaru dari aku Oke sampai disini videoku dan mudah-mudahan bisa berguna dan terima kasih